Pemirsa menjamin seluruh masyarakat Karengasem memiliki akses jaminan kesehatan bermutu, Bupati Karengasem secara resmi melakukan penanda tanganan kesepakatan kerjasama atau MOU dengan BPJS Kesehatan, penanda tanganan Universal Health Conference sekaligus dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan status gisi masyarakat. Memaksimalkan pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat Karengasem, Bupati Gusti Ayuma, Sumatri secara resmi melakukan penanda tanganan kesepakatan kerjasama atau MOU dengan BPJS Kesehatan bertempat di wantilan kantor Bupati Karengasem. Penanda tanganan Universal Health Coverage untuk menjamin masyarakat mendapat akses pelayanan kesehatan yang bermutu, sesuai program jaminan kesehatan nasional RPJMN 2015-2019 dengan target pada tahun 2019 harus telah mencapai Universal Health Coverage atau UHC. Terkait hal ini, Provinsi Bali berkomitmen mencapai Universal Health Coverage melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional Kerama Bali Sejahtera atau UKNKBS dengan pembiayaan melalui skema sharing antara provinsi dengan seluruh kabupaten kota. Kecuali Kabupaten Badung dan Kota Denpasar yang pembiayaannya 100% bersumber dari Kabupaten Badung. Sedangkan untuk Kabupaten Karangasem, mendapat dana sharing provinsi sebesar 51% dan kewajiban sharing kabupaten sebesar 49%. Bupati Karangasem, Igusti Ayumah Sumatri dalam kesempatan ini menekankan sesaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan saya selaku Bupati Karangasem tentu sangat mengapresiasi program ini dan ini adalah menjadikan program inovasi yang tentunya mesti diikuti oleh OPD-OPD yang lainnya. Jadi 97,61% penduduk Karangasem dari data semester 1 2018 berjumlah 550 ribu, jadi sekitar 536 ribu sudah menjadi peserta JKN. Sasaran Program Indonesia Sehat sesuai dengan sasaran POKO RPJMN 2015-2019 yakni meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan.